Sinkronisasi operasional ketahanan pangan Provinsi Jambi tahun 2020 salah satu upaya untuk menyamakan persepsi provinsi dan kabupaten kota untuk peningkatan ketahanan pangan. Isu ketahanan pangan sangat penting bagi pemerintah karena merupakan kebutuhan dasar manusia yang tidak bisa disubstitusikan dengan bahan lain. Pembangunan ketahanan pangan dapat diwujudkan jika seluruh stakeholder aktif berkoordinasi baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Amir Hasbi mengatakan pertemuan ini salah satu agenda penting dalam melaksanakan program kegiatan ketahanan pangan tahun 2020. Tahun Negara 2020 ini untuk menyatukan persamaan persepsi gerak langkah kita dalam menatap kegiatan-kegiatan tahun 2020 ini. Sehingga kesiapan para kepala dinas kegiatan-kegiatan untuk melaksanakan program kegiatan di tahun 2020 ini semakin siap. Makanya kita rajak duduk bersama untuk merumuskan langkah-langkah apa yang harus kita siapkan menjelang pelaksanaan program kegiatan di tahun 2020 ini. Sehingga di awal-awal ini kita sudah satu visi, sehingga perusahaan persepsi untuk mempersiapkan segala sesuatu ini. Ada pun tujuan adalah untuk mensinkronkan perasaan kegiatan tahun agar 2020 antara provinsi dan kabupaten-kota. Amir mengatakan dana dekonsentrasi tahun 2020 ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan, yakni lembaga distribusi pangan masyarakat untuk 16 gapoktan di 9 kabupaten-kota, pemberdayaan lumbung pangan 11 unit, pengembangan korporasi usaha tani, dan pemberdayaan pekarangan melalui P2L. Aplikasi ini juga menyerahkan sertifikat prima 3 kepada pelaku usaha di kabupaten-kota.